Angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan meledakan sebuah jembatan ke arah Bahmut yang kini dikempur pasukan Rusia. Jembatan itu menghubungkan Bahmut dengan Konstantivka, kota dekat front Bahmut yang dikuasai militer Ukraina. Meski menghancurkan infrastruktur penghubung, Ukraina menekankan pasukannya tak akan mundur dari Bahmut. Selain meledakan jembatan, pemerintah Donetsk dari pihak Ukraina dilaporkan mulai membatasi akses jurnalis ke Bahmut. Kebijakan yang berlaku mulai Senin 13 Februari 2023 ini dilakukan karena Ukraina khawatir adanya pengintai dari Rusia. Bahmut adalah sebuah kota di Oblast yang menjadi titik terpanas pertempuran Rusia-Ukraina belakangan ini. Bagi Rusia, kota ini sangat strategis untuk diduduki. Angkatan bersenjata Ukraina di Bahmut sendiri dilaporkan telah bertahan selama 6 bulan lamanya dan diduga mulai kehabisan amunisi. Sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin militernya mampu mempertahankan kota Bahmut. Namun, Amerika Serikat disebut tengah membujuk Zelensky untuk memerintahkan militer Ukraina meninggalkan kota itu. Amerika Serikat juga meminta Zelensky untuk lebih fokus mengantisipasi serangan besar Rusia yang diprediksi bakal diluncurkan dalam waktu dekat. Sementara itu, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan, pertempuran di Bahmut sangatlah ganas. Dia menuding pasukan Rusia melancarkan serangan untuk membuat hidup rakyat Ukraina sengsara. Apa yang other kita lihat, Jonathan, adalah bahwa rungsi terus berkontas pengamaran dalam tempat Asia Danbass. Bagaimana memperonan pelangupuk selama Bákmut masih cukup. Fakat kita juga bercakap. Kai jelaskan, seperti yang kita lihat over lebar 12 bulan, pencuri kembangan kota bahwa kotaanayım dan menghempotong infrasalioni minat, melakukannya sendera kembangan kembangan wujudan dan berbuat hidupnya lebih baga di negara untuk sendirkan oleh Ukraina. Terima kasih telah menonton!